Buat lo semua yang pengen tau tentang V.O.B Lu tonton V.O.B itu artinya suara berisik atau bawel Ini tentu sama dengan musik kami yang juga berisik Dan personilnya yang bawah Haaah ini beda lagi nih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue di channel Ivan Sandro Lanjut ya Lanjut ya yang kemarin itu sendiri Tentang game-gamean dari V.O.B Lucu sih sebenarnya video mereka ini sendiri Yang akan juga reaksikan itu sendiri Pertama udah gue ini reaksikannya Jadi buat lo semua yang pengen tau tentang V.O.B Sebelumnya gue reaksikan lalu tonton ini Buat lo semua yang pengen tau Tentang V.O.B Lu tonton ini Jangan lupa subscribe-nya dan komen-nya lonceng-nya Oke kita langsung masuk ke video V.O.B keseluruhan ada berapa? Oh? Ada berapa ini? Talkar jadinya telat info mulu Hehehehehe Oh jumlah lagu Kalo jumlah lagu sih ada 16 Hah? Ii Termasuk sama yang belum di aransmen Dan lagu-lagu baru Oh gila Ada 16 ya orang gitu Nggak kayak kayak gini Yaudah 16 Oke guys gue buat dulu semua ya Yang terlebih tau banget tentang V.O.B sebenarnya lagu itu ada berapa Sampai selanjutnya sekarang ini ya Sampai dengan sekarang ini Tolong masukin di komen Jadi gue dapat informasi temen-temen juga dapat informasi juga ya Oke Lanjut Iya Wah rencana rolling slayer Kayaknya nggak ada deh Tapi kalo cuma iseng mungkin bisa kali ya Paling juga rencana buat saling isi kekosongan dengan cara belajar angka baking kokal Jadi nanti drum dan bass juga belajar baking kokal Nomor 7 Next Apa nggak ada rencana buat kolaborasi? Iya bener Ada nggak rencana kolaborasi dengan Bermetal ini? Rencana pasti ada Cuma belum masuk prioritas ke Allah Nomor 8 Album perdana kapan? Nih atuh Buat bikin albumah kita harus mempersiapkan semuanya dengan serius Mulai dari mati lagu, biaya, dan lain-lain Jadi mudah-mudahan mah aku secepatnya Nomor 9 Kapan pilih single lagi? Next single apa ya? Edge-oriented kah? Oh ini yang jaman-jamannya Edge-oriented ya Keren, keren, keren Guys gini ya Jadi buat lo semua yang kita tonton ini sendiri adalah Memang sudah lama nih Jadi gue ngeliat disini sendiri adalah Ditayangkan di tanggal 29 Juli tahun 2020 Dan gue ngeliat ini dari voice Baca pertanyaan langsung Ya itu dari Facebooknya Mungkin ada juga kali ya Ada juga di obrol-obrolnya Voice of my Ceprot Itu di YouTube-nya Gitu Jadi buat lo semua yang pengen tahu tentang VOB Jangan lupa gitu Bantu follow juga disini Bantu juga like Ya kan agar kita juga bisa dipaham Ini sejarah agamatan gitu Kenaikannya VOB ini gak sampai kemana aja Bisa terbaca gak sih Lanjut Jika berkesempatan mengeluarkan single Kayaknya Edge-oriented punya kemungkinan besar deh Untuk dipilih Karena setelah Super Revolution Kita emang bikin ngomong lagu yang Edge-oriented Dan kayaknya pas aja desa-mesa yang berdirinya VOB Nomor 10 Apa makna nama band kalian? Lalu adakah hubungannya dengan aliran musik yang kalian pilih? VOB itu artinya suara berisik atau bawel Ini tentu sama dengan musik kami yang juga berisik dan personilnya yang bawel Nomor 11 Kapan perform lagi? Sering bikin konten di Youtube dong Biar lebih aktif lagi Hehehe Kayaknya sekarang kondisinya belum memadai deh buat ngadain konser Dan sekarang kita juga belum sempet bikin konten lagi Karena senang menggarap lagu baru Masukannya ya Kita akan update-update Nomor 12 Sudah bisa manggung live gitu? Lah udah Ini bisa sekarang DAAAAL Nomor 13 Udah lah Next question Dari sekian banyak lagu yang kalian ciptakan Yang paling kalian suka yang mana? Terus siapa yang paling pertama ambil? The other side of my playlist Ini dia nih Kayaknya nih Oke ya gitu loh Gua kadang-kadang Bener ya Maksudnya ada juga pertanya-pertanya seperti itu Emang kira-kira si Obi itu sendiri Dia kan udah sekian banyak nih Kita kan tadi melatih Ah Tuh Sorry Tadi itu kan katanya 16 lagunya Di tahun 2020 itu udah ada 16 lagu Di antara 16 lagu itu sendiri Emang mana yang lebih disukain Keren lanjut loh The other side of metalism deh kayaknya Karena Lagu itu tuh kayak dari lirik Dari lirik Terus dari musik Juga kayak Cipta banget gitu Terus Untuk pertama kalinya Kita tuh satu pendapat loh Kalau lagu ini lagu favorit Biasanya kita tuh Dalam berbagai hal suka ada yang Yang dua suka Yang satu gak suka Koba koper ya Kom-koper ya V.O.B Hah Ini beda lagi nih SM Kepertiwi Nice Apa ini? Oke Kenapa lama? Jadi disini tertulis adalah sisi lain The other side of metalism Menuju pelatihan jurnalistik pelajar Dan pencanangan kampung Literisasi komunitas Ngejah Sukawani Ini tanggal 25 Sampai dengan 26 November 2017 Jadi 14 didirikan Tanggal 15 itu udah mampung Udah dipanggil sana sini sampai dengan 2017 pun sudah mampung juga Nanti gue akan ceritakan ya Disini ya untuk fakta menariknya ya Oke lanjut Festival Literisasi Literasi Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton